Halo semuanya, ya pada video kali ini aku akan menjelaskan ya di tengah pandemi covid-19 kali ini bagaimana sih cara menutup asuransi karena kan di bank ngantri, karena jumlah nasabah dibatas belum lagi ada di bank-bank tertentu yang ngantri bantuan pemerintah jadi bank itu padat banget, bahkan kita bisa gak dapat antrian di hari itu nah gimana sih cara untuk menutup asuransi ini secara online biar kita gak perlu datang ke bank oke, sebelum kalian nonton video yang lebih lanjut, like dulu, komen, dan subscribe dan yang penting, yang paling saya harapkan adalah bagikan videonya di grup-grup tentang asuransi yang kalian tahu, grup whatsapp, status facebook, atau apapun agar orang-orang di luar sana yang butuh informasi video seperti cara menutup asuransi AXA, BRI, BNI itu bisa memperoleh informasi yang lengkap sehingga mereka tahu bagaimana cara menutup asuransinya oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menutup asuransi di masa pandemi covid-19 saya sudah ngobrol dengan beberapa teman saya yang masih kerja di asuransi jadi mereka menjelaskan begini teman-teman cukup menghubungi para penjual asuransi yang ada di bank ini khusus bank insurance ya bukan seperti pruden, bukan tapi haksa mandiri, BCA, live mungkin pokoknya yang dijual di perbankan BNI live, BRI live, itu ya BCA live mungkin juga kalau ada petugasnya di bank BCA kalian teman-teman minta nomor WA petugasnya atau bagi yang sudah punya pas membuka asuransi itu kan sudah punya nomor penjualnya tuh kalian WA minta dikirimin formulir penutupan polis asuransinya kalian minta tuh formulirnya dikirimin lewat WA lalu kalian print setelah kalian print, kalian isi lengkap, tanda tangan basah setelah itu di-scan pakai hp aja, kayaknya ada aplikasinya atau difotokan lalu kirim balik kepada penjualnya nah, ternyata selama masa pandemi ini nasabah tidak perlu mengembalikan buku polis fisiknya kalau punya buku polis fisiknya jadi teman-teman cukup menyertakan foto halaman depan buku tabungan dan juga foto KTP jadi tiga hal formulir penutupan yang sudah diisi diisi dikirim balik ke penjualnya setelah ditandatangan dengan lengkap jangan ada yang kurang lalu KTP dan buku tabungan semudah itu teman-teman teman-teman bisa praktekkan cara ini jadi teman-teman gak perlu datang ke bank jangan lupa bagikan video ini jangan lupa subscribe juga agar channel ini semakin maju dan saya semakin semangat bikin video-video yang dapat menolong teman-teman semua terima kasih selamat menikmati terima kasih